Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton TagarTV dan juga pembaca TagarID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Koryo Olivia, bisa kembali menemani Anda di TagarTV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang aturan dine-in 20 menit yang menuai kritik. Masih ramai pembahasan soal aturan dine-in atau makan di tempat yang dibatasi hanya 20 menit. Ini adalah aturan baru dari pemerintah setelah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis level sampai 2 Agustus 2021. Seperti diketahui, sebelumnya dalam PPKM darurat, pemerintah tidak mengizinkan restoran atau warteg atau kedai kopi melayani makan di tempat, melainkan hanya boleh pesan bungkus atau pesan antar. Aturan baru ini memang bertujuan baik, yaitu membantu para pengusaha kuliner. Tapi tetap saja menuai kritik dari berbagai kalangan karena adanya batas waktu 20 menit. Salah satu yang mengkritisi adalah Chef Arnold Purnomo yang menyindir aturan itu dan mengatakan para juru masak di warung makan harus belajar jadi kontestan MasterChef Indonesia. Cuitan Chef Arnold itu mengundang banyak reaksi netizen. Bahkan ada yang membayangkan makan di warung makan seperti sedang menjalani pendidikan kedisiplinan. Tidak hanya itu, aturan makan 20 menit di warteg atau PKL juga mendorong munculnya berbagai meme di media sosial. Salah satunya adalah meme foto Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat makan di warteg yang diedit dengan keterangan waktu tersisa 9 menit 8 detik. Anies sendiri ikut mengomentari meme itu dengan menulis bisa insya Allah lewat akun twitternya at Anies Baswedan. Berbeda dengan Anies, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menanggapi nyinyiran netizen dengan praktek langsung. Makan siang di warteg di Jalan Tenggilis, Mejoyo pada Senin 26 Juli 2021. Saat itu Emil makan di warung tersebut dengan lauk ampela, telur bumbu Bali ditambah sayur terong. Dan Emil mengatakan, ternyata sangat cukup makan dan minum dalam waktu 20 menit. Tentunya kembali ke kita sendiri, mau tertib atau tidak. Nah, Tagarians, seperti yang dibilang Emil Dardak, kembali ke kita sendiri. Kalau memang Anda terbiasa makan lama atau santai sambil main handphone, mungkin sebaiknya jangan makan di tempat. Tapi lebih baik pesan bungkus atau pesan antar saja ya. Tapi kalau harus makan di tempat, sebaiknya disiplin, manfaatkan waktu 20 menit. Dan yang paling penting, tidak sambil ngobrol, supaya droplet tidak menyebar kemana-mana. Ketika Anda harus mengangkat telpon atau berbicara dengan pelayan restoran, pakai dulu maskernya, baru berbicara. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang aturan dine-in 20 menit yang menuai kritik. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!